Kalau Anda lihat dinamika rapat-rapat di komisi, kita kerap mengkritisi berbagai kebijakan. Tetapi pernyataan tersebut tidaklah dibungkus dengan kalimat yang pas. Tidak menyedutkan pihak-pihak lain, apalagi secara personal. 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 Jadi, saya pikir ini bukan masalah yang besar. Kami juga sudah menyatakan meminta maaf pada pihak-pihak yang merasa kenyamanannya terganggu oleh statement tersebut. Fadulizon nampaknya mulai bergairah kembali setelah bungkam selama beberapa waktu akibat dirumorkan di Tegur Prabowo. Kali ini dia menyebut Rizik adalah simbol dari ulama dan meminta agar pemerintah bisa merangkulnya Fadulizan awalnya menyinggung kasus Rizik sampai masuk penjara itu merupakan bentuk nyata dari Islamofobia di Indonesia Menurutnya, fenomena tersebut belakangan ini terjadi di negara yang juga berpenduduk muslim terbesar Menurutnya, kecenderungan Islamofobia semakin terlihat Bahkan karena itu banyak pihak yang tidak sesuai dengan sikap pemerintah dapat dituduh sebagai pengacau Fadulizan menjelaskan contoh tersebut adalah perlakuan yang sangat tidak adil terhadap Rizik oleh pemerintah Dia berkata, sebagai contoh kasus Habib Rizik kita lihat bagaimana kasus yang begitu sumir tapi diperlakukan sangat luar biasa Masyarakat tentu bisa melihat dan membandingkan kasus ini dengan kasus lain Harusnya pemerintah rangkul Habib Rizik karena dia simbol dari ulama, simbol kekuatan berpendekatan umat Islam Lemas saya baca komentar Fadulizan ini Tampaknya, Prabowo ini kurang tegas ya dalam menegur Fadulizan Mungkin kalau ditegur sekali lagi minimal harus bisa lah bikin Fadulizan ini bungkam Dan puasa bermedsos minimal selama satu tahun Islamofobia apaan? Apakah ada ulama hebat yang beneran ulama? Pernah ditangkap dan dipenjara? Hingga beberapa kali seperti Rizik? Rai Sihab, Habib Lutfi, pernahkah dengar dua nama ini dizalimi pemerintah? Pernah dengar mereka dikriminalisasi? Tidak pernah kan? Justru mereka dihormati dan diakui keilmuannya Sikapnya santun dan menyejukkan pula Lawasannya luas Rizik dipenjara karena ulah jahatnya sendiri Berlagak hebat menantang pemerintah dan mulutnya kasar pula Apakah dia pantas disebut ulama? Kerjanya cuma provokasi dan mengumbar kebencian yang memecah belah Perayaan hari besar agama dilakukan meriah secara nasional Ibadah tidak diganggu Justru hebatnya lagi di negara ini banyak orang bisa jadi ulama dadakan Dan seenaknya cerama gak jelas yang merugikan nilai toleransi negeri ini Saya tidak sanggup bayangkan kalau pemerintah tegas menerapkan sertifikasi pencerama agama Dan menidak mereka yang bikin resah Sekarang saja banyak orang mempolitisasi isu ini dengan seenak jidatnya Fadlizon ini contohnya Tukang memperkeruh situasi Orang-orang seperti Fadlizon inilah yang membuat banyak orang ikut tren memuji orang-orang Yang hanya berjubah agama tapi lisannya kasar dan kelakuannya sangat tidak layak dicontoh Yang tidak layak malah dibela dan diperjuangkan mati-matian Ini adalah pembodohan publik yang sangat ngeselin Simbol ulama pula Gak sekalian bilang simbol negara aja Kalaupun mau dijadikan simbol ulama Masih banyak ulama lain yang jauh lebih layak dan berkualitas Kalau ditanya kepada orang-orang Rizik itu jauh lebih cocok disebut sebagai simbol perpecahan dan keributan Gara-gara orang ini dan komplotannya masyarakat jadi terpecah belah Intoleransi meningkat akibat doktrin yang mengerikan Lawannya dimusui dengan sangat keterlaluan Kalau tidak sejalan dengan pemikiran mereka bersiaplah diancam dengan neraka Dikafir-kafirkan dan dalam tahap parah bisa dipersekusi dengan semena-mena Beginikah yang disebut sebagai simbol ulama Fadlizon memang bisa mengatakan apapun sesuka hatinya Atas nama kebebasan berpendapat Tapi sepandai-pandainya Tupai melompat pasti akan jatuh Tinggal menunggu waktu di mana Fadli akan menuai hasil Dari apa yang dia ucapkan selama ini Untuk Fadlizon di mana hati nuraninya Apakah tidak puas membuat kontroversi? Apakah mau bikin negara ini hancur berantakan baru mau berhenti? Jangan karena ingin mempolitisasi satu orang Lantas tidak memikirkan efek dominonya ke depan Semua orang tahu siapa Rizik dan bagaimana perilakunya selama ini Sudah tidak terhitung lagi banyaknya korban yang dirugikan oleh ulah mereka Jangan bodohi publik dengan narasi bahwa Rizik itu ulama dari segala ulama Sehingga Rizik di proses hukum merupakan kriminalisasi seluruh ulama di Indonesia Rizik itu bukan siapa-siapa Jadi stop bikin Rizik besar kepala Hanya orang stres yang menjadikan Rizik sebagai panutan dan mengikuti jejaknya Padahal ada banyak ulama lain yang lebih menyejukkan dan ilmunya lebih hebat berkali lipat Sepertinya, teguran dari Prabowo masih belum membuatnya kapok Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!